Pemirsa para Menteri Kabinet Prabowo Gibran sudah berangkat menuju Magelang sejak siang ini untuk mengikuti pembekalan dan untuk mengetahui perkembangan acara pembekalan para Menteri kami sudah terhubung dengan Andri Prasetyo di Bandara Jogja dan Danita Riyadini di Akmil Magelang. Kita menuju ke Andri Prasetyo terlebih dahulu. Andri apakah sudah keseluruhan dari para Menteri dan juga Wakil Menteri ini sudah tiba di sana? Ya Putri Tena dan juga Pemirsa dapat kami kabarkan dari Bandara Adi Jogja Jakarta memang saat ini sempat persiapan kedatangan para Menteri, Wakil Menteri dan juga Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran yang masih harus dilakukan. Dan nampak di belakang saya mengabarkan ini, aparat atau polisnya dan juga TNT masih siap menunggu kedatangan para rombongan dari Jakarta. Di belakang saya sudah disiapkan tenda begitu yang nantinya ini untuk menyambut para Menteri dan juga Wakil Menteri. Nantinya direncanakan para Menteri dan Wakil Menteri ini akan mendarat di Bandara Adi Jogja Jakarta dan mereka akan keluar dari pintu kiri AIP ini dan langsung nanti akan naik bus menggunakan bus perjalanan dari Bandara Adi Jogja Jakarta menuju ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Sementara untuk rombongan Presiden Prabowo Gibran dan Wakil Presiden Raka Bukit Raka nantinya tidak akan melewati pintu kiri AIP ini akan tetapi pesawat akan turun di bed of Lanut Adi Jogja Jakarta yang berjarak beberapa ratus meter dari tempat kami mengabarkan ini. Dan nantinya setelah turun dari bed of Lanut Adi Jogja Jakarta, rombongan akan keluar melewati tubuh tontong yang ini nanti direncanakan menggunakan jalur darat, menggunakan mobil maung, kemudian akan berjalan dari pangkelan udara Adi Jogja Jakarta ini menuju ke Akpil Magelang melalui jalur darat. Akan tetapi memang selain jalur darat ini petugas juga menyiapkan nantinya jalur udara begitu di mana sejumlah helikopter juga sudah disiapkan nantinya apabila ini optik kedua akan dilakukan melalui jalur udara. Dan memang informasi yang kami terima untuk rombongan yang pertama nanti mendarat adalah rombongan dari para wakil menteri yang berangkat dari Jakarta sekitar pukul 1 dan direncanakan tiba di Bandara Adi Jogja Jakarta ini sekitar pukul setengah 2 siang. Kemudian setelah rombongan wakil menteri akan direncanakan dengan rombongan menteri, kemudian rombongan wakil Presiden Gibran dan juga terakhir rombongan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang saat ini kami masih menunggu kedatangan rombongan menteri dan juga wakil menteri di Bandara Adi Sucipto, Jogja Jakarta. Demikian Putri dan Pena yang dapat kami kabarkan, setelah kita kembali ke studio. Ya itu dia tadi laporan Andri Prasetyo dari Bandara Adi Sucipto menggambarkan mengenai rute yang akan dilewati oleh para anggota Kabinet Merah Putih. Bagaimana persiapan di Akademi Militer? Kita tanyakan kepada Danita Rian Dini di sana. Danita seperti apa persiapannya dan siapa saja yang sudah tiba? Danita, Vena Putri dan juga Pemirsa di Akmil Akademi Militer Magelang Jawa Tengah. Hingga saat ini kami memang tahu belum ada menteri atau wakil menteri yang hingga saat ini tiba di Akmil Magelang Jawa Tengah karena diinfokan menteri, wakil menteri baru akan tiba atau baru akan berangkat dari Jakarta pada siang hari ini. Dan kami pun masih menunggu kedatangan dari wakil menteri, menteri dan juga presiden serta wakil presiden yang tiba di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah ini. Diinfokan sebelumnya untuk jadwal presiden tiba di Akmil ini akan tiba pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk agenda hari ini setelah robongan dan juga presiden wakil presiden tiba di Akademi Militer ini belum dijelaskan secara detail apa kemudian yang akan dilakukan ketika sudah tiba di hari pertama ini di Akmil Magelang Jawa Tengah. Nah namun untuk esok hari jadwal yang akan dilalui oleh para menteri dan juga jajarannya serta presiden wakil presiden adalah memulai dengan agenda latihan PBB dan juga olah badan ataupun olahraga. Kemudian juga pengarahan akan dilakukan esok hari kemudian pemberian pembekalan materi ataupun materi-materi juga sudah dimulai pada esok hari dilanjutkan Sabtu dan berakhir pada Minggu 27 Oktober mendatang. Sementara kami memantau hingga saat ini pengamanan semakin ketat dilakukan baik dari Polri maupun TNI yang sedari pagi tadi semakin ketat mengamankan lokasi di Akmil Magelang Jawa Tengah ini baik jalur atau sepanjang jalan Jenderal Gato Subroto di depan Akmil Magelang Jawa Tengah ini maupun di dalam kawasan kompleks Akmil. Di lapangan golf Borobudur di kompleks Akmil ini juga sudah siap untuk menerima kedatangan dari menteri dan juga wakil menteri karena ada 120 TNI yang juga sudah siap digunakan untuk menginap para menteri dan juga wakil menteri. Agenda-agenda juga sedikit kami mendapat bocoran mengenai agenda-agenda yang akan dilalui salah satunya pembekalan materi maupun agenda di lapangan. Kami akan mengupdate informasi terbaru jika sudah ada kedatangan dari rombongan dari Presiden Prabowo Subianto, Vena dan juga Putri. Baik terima kasih Danita Haryadini mengabarkan langsung dari Magelang dan Andri Prasetyo dari Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan.